Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Memang seperti itulah Kami Allah memfitnah Menguji Sebagian mereka Terhadap sebagian yang lain Antara manusia Supaya mereka mengatakan Akhirnya mereka akan berkata Mereka yang diuji Kemudian malah jadi negatif Mengatakan begini Apakah terhadap mereka-mereka itu Manallahu alaihim Allah memberikan nikmat kepada mereka Mimpainina dibandingkan dengan kami Kami ini Bukankah Allah itu Lebih mengetahui terhadap Orang-orang yang Bersyukur Dan manakala datang Orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami Fakul maka ucapkalah Assalamualaikum Keselamatan Kesejahteraan Semoga tetap atas kalian Kata barabukum Allah menetapkan atas diri Allah tadi Ar-Rahma Rasa belas kasih Belas kasih An-Nahu bahasanya Man'amillah sumingkum su'an Barang siapa yang berbuat buruk Dari kalangan kalian Berbuat buruknya Berbuat buruk disini Melakukan kesihikan Asalnya Melakukan keburukan Membijaharatin Dengan kebodohan Sumataba Mimbak dihi Tapi kemudian Dia mau bertobat Dari sesudah Melakukan keburukan tadi Hua aslahat Dan dia memperbaiki diri Fa'anahu Maka ketahwilah Bahasanya Allah itu Wuhururrahimah Pengampun Maha penyayang Ayat ini Durun berkenaan dengan Durun di awal-awal Nubuah Dan turun berkenaan dengan Apa istilahnya Keberpihahan Islam Kepada orang-orang Loif Orang-orang yang lemah Khususnya lemah Dalam soal ekonomi Jadi Keberpihahan Islam Kepada orang-orang miskin Begitu ya Secara umum Begitu Waktu awal-awal Keislaman Mereka Berapa masuk Islam Satu persatu Begitu ya Dan Mayoritas mereka adalah Orang-orang yang Untuk orang-orang miskin Nah kemudian Walaupun tetap ada Orang kaya Satu dua Yang masuk Islam juga Begitu ya Nah kemudian Kemudian Semakin Merambah Islam di mana-mana Di mana-mana itu Di Mekah Begitu Semakin banyak yang Masuk Islam Kemudian Ada di antara mereka Orang-orang kaya Katakanlah Katakanlah Kelompok Orang-orang kaya Begitu Yang Mereka itu Apa namanya Agak Kecewa Karena Mereka Kalah dulu Masuk Islam Dibandingkan Dengan Orang-orang Yang Doe Gitu Nah Kemudian Karena Mayoritas Yang masuk Islam Orang Doe Maka kemudian Rasulullah Mungkin Bahasa kita Memberikan penghasian Gitu ya Ini Menasihati mereka Membimbing mereka Mengkondisikan Mereka Mengajak mereka Menujuk pada Tiap Ayat turun Ayat turun Sampaikan kepada mereka Nah Orang-orang yang Apa namanya Orang-orang yang kaya Kemudian Mereka juga Masuk Islam Akan Tapi Mereka Karena Kebiasaan Jahiliya Ya ini Orang-orang kaya itu Orang-orang yang Terhormat Dibandingkan Dengan orang-orang Miskin Jahiliya Begitu Maka kemudian Mereka Minta Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Mereka yang kaya Sudah masuk Islam Kemudian Mereka minta Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bahasa saya Kalau memberikan Taklim Memberikan pengajian Membimbing mereka Itu Anu Mbok Pengajian Pengajian Hari Selasa Khusus Untuk Orang-orang Miskin Untuk Buruh Nanti Pengajian Hari Rabu Untuk Zhef Lagi Nanti Hari Kemis Untuk Orang Kira-kira Begitu Karena Mereka Mereka Orang-orang Yang kaya Agak sungkan Berduduk Duduk Bersama Orang-orang Miskin Mereka Agak sungkan Mereka Orang-orang Miskin Juga Begitu Duduk Dengan Orang-orang Kaya Mereka Juga Ambekan Rawani Seru-seru Karena Sebelahnya Orang Kaya Itu Begitu Kebudayaan Saya Lihat Bisa Dimengerti Mereka Yang Kaya Karena Mereka Baru Islam Mereka Merasa Sombong Mereka Tidak Mau Duduk Bersama Alham Bisa Dimengerti Begitu Juga Orang-orang Miskin Mereka Duduk Dengan Orang-orang Kaya Rawani Bersama Bersama Apalagi Ini Begitu Tadi Budaya Jailia Nah Maka Allah Menitakan Kepada Rasulullah Kamu Kamu Jangan Menolak Jangan Menjauhi Orang-orang Yang Mereka Itu Memohon Kepada Allah Si Pagi Sore Gitu Mereka Ada Orang-orang Kaya Minta Pengajian Hari ini Khusus Orang Kaya Mereka Mereka Sudah Manya Baik Itu Mau Pengajian Itu Sudah Baik Itu Sudah Kemudian Khusus Orang-orang Kaya Rasulullah Ini Baik Tapi Kok Begini Bagaimana Caranya Sementara Orang-orang Doib Biasalah Orang Doib Orang Miskin Lebih Nyaman Berinteraksi Sama Orang Miskin Orang Kaya Lebih Nyaman Berinteraksi Dengan Sama Orang Kaya Sarjana Lebih Nyaman Berinteraksi Dengan Para Sarjanawan Buruh Lebih Nyaman Berinteraksi Dengan Buruh Kurang Lebih Seperti Itu Manusia Begitu Nah Maka Allah Nyatakan Ini Mereka Apa yang Mereka Lakukan Itu Tidak Menjadi Tanggungjawab Nanti Di Airot Begitu Juga Apa yang Kamu Lakukan Tidak Tidak Menjadi Tanggungjawab Mereka Nanti Di Airot Mereka Orang Orang Kaya Atau Orang Miskin Kaya Khususnya Begitu Ini Maksudnya Hendaknya Engkau Jangan Memenuhi Keinginan Orang Kaya Bahasa Saya Tadi Pengajian Khusus Orang Orang Kaya Jangan Kamu Penuhi Itu Sebab Mereka Orang Orang Miskin Juga Ingin Mendengarkan Pengajian Engkau Kira Kira Gitu Ya Nasihat Engkau Begitu Juga Sebenarnya Waktu Ada Pengajian Orang Miskin Orang Kaya Sebetulnya Mereka Sudah Langsung Islam Apalagi Di awal Awal Islam Itu Islam Kan Agama Baru Bagi Mereka Agama Baru Ini Ya Manusia Orang Mendapatkan Sesuatu Yang Baru Wah Apa Ini Kepingin Kepingin Gitu Sekarang Ini Agak Agak Meleset Gitu Sekarang Ini Apa Namanya Dunia Ini Sekarang 4G Generasi Keempat Itu Ya Ini Di tempat-tempat Tertentu Berhubungan Pakai HP Agak Angil Karena Gitu Ya Ini Gangguan Dan Setelah Nanti Ini Antara Kalau di Indonesia Telkomsel Dengan Dengan M3 Itu Itu Kerjasama Untuk Memujudkan Generasi 5G Nopon Itu Generasi 5G Pokoknya Telepon Tidak Ada Ambatan Sejauh Apapun Kira-kira Begitu Ya Kira-kira Solo Telepon Ke Papua Tidak Ada Ambatan Seperti Omong Dekat Begitu Bukan Hanya Telepon Tapi Juga Video 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 Itu Dari Solo Video Call Ke Saudaranya Di Kalimantan Ini Gambarannya Seperti Duduk Di Depan Itu Koyak Depan Depan Itu Generasi 5G Itu Katanya Begitu Katanya Saya Hanya Membaca Saja Jadi Sudah Tidak Ada Jarak Nanti Antara Ini Jarak Sudah Tidak Ada Lagi Nanti Kalau Sudah Ada Jarak Itu Pong Dekat Gedung Gedung Rapayu Ini Melompat Agak Jauh Wah Punya Kerja Gini Ya Yudah Ayo Video Yang Diundang Seribu Orang Sudah Masing Masing Dari Rumah Gedung Pertemuan Rapayu Nanti Ini Gecekan Saja Gitu Ya Tapi Kan Nyambung Kan Nyambung Begitu Gitu Ya Ini Sekarang Saja Pos Itu Mau Kirim Surat Serah Saya Seritanya Saya Kirim Surat W A Rampung Kira Kira Begitu Ya Ini Apalagi Kalau Orang Orang Mengucapkan Selamat Kau Ludah Lulus Selamat Gini Rasa Kira Kira Begitulah Ya Gitu Ya Sudah Kita Kembali Di mana Tadi Berikutnya Begitulah Allah Memang Memfitna Menguji Fitna Menguji Ujian Antara Satu Dengan Yang Lain Maksudnya Antara Orang Orang Kaya Dengan Orang Miskin Orang Miskin Diuji Karena Adanya Orang Kaya Orang Kaya Diuji Karena Adanya Orang Miskin Itu Tadi Kalau Ini Misalnya Pengajian Orang Kaya Saja Orang Miskin Kepingin Tapi Saya Pengajian Pagak Sepeda Ekrek Ekrek Itu Pengajian Rang 300 Pajerunya 100 Saya Pengajian Sepeda Saya Ekrek Ekrek Aduh Ya Mindir Ya Serah Sido Itu Ya Begitu Tuga Sebaliknya Mereka Yang Kaya Pengajian Orang Miskin Ini Pitontel Semua Ngu Pasir Akdut Sira Sido Ya Tapi Itu Allah Menguji Gitu Allah Menguji Antara Orang Kaya Dengan Orang Miskin Sama Diuji Yang Miskin Diuji Dengan Orang Kaya Yang Kaya Dimiskin Dengan Nantainya Orang Diuji Dengan Orang Miskin Gitu Itu Maksud Dari Wakadhali Kafatana Bak Dohum Bibak Gitu Nah Salah Satunya Sampai Mereka Musuhnya Disini Orang Orang Kaya Karena Orang Orang Kaya Rata Rata Waktu Itu Yang Masuk Islam Agak Belakangan Belakangan Itu Ya Sudah Masuk Islam 10 Orang 15 Orang Yang Kaya Hanya Satu Yang Hanya Dua Yang Tiga Belas Miskin Semua Misalnya Kemudian Orang Kaya Kemudian Apa Ya Ini Gelumbang Periode Keberapa Mereka Sadar Masuk Islam Satu Dua Orang Masuk Islam Dan Serunya Itu Maka Kemudian Mereka Orang Orang Kaya Khusus Ya Orang Orang Yang Masuk Islam Belakangan Belakangan Ini Bukan Ya Tetap Di Awal Katakanlah Masuk Islam Di Tahun Kedua Katakanlah Gitu Ya Ini Tahun Pertama Yang Masuk Islam 50 Orang Kira Dari 50 Yang Kaya Tiga Misalnya Nanti Tahun Kedua Yang Masuk Islam Tambah Lagi 80 Jadi 80 Ini Yang Kaya 12 Misalnya Misalnya Gitu Ya Ini Nah Kemudian Mereka Orang Orang Kaya Tadi Mengatakan Waduh Saya Tapi Saya kalah Dulu Masuk Islamnya Dengan Orang Miskin Orang Miskin Lebih Dulu Masuk Islam Mereka Wah Saya Belakangan Waduh Gimana Ya Gitu Loh Mereka Tetap Islam Tapi Karena Ada Rasa Rasa Seperti Itu Rasa Merasa Kalah Dulu Dibandingkan Dengan Orang Orang Miskin Itu Wah Kalau begitu Allah Memberikan Nikmat Dinulis Islam Itu Nikmat Nikmat Lebih Dulu Ini Kepada Orang Miskin Dibandingkan Dengan Kepada Kami Sudah Saya Geser Dulu Untuk Memudahkan Pemahaman Ada Orang Apa Namanya Cukup Cukup Bayar Anaknya S1 S2 Ini Ada Tukang Jual Cilok Istrinya Buruh Humba Anaknya S2 Ini Kan Hebat S1 Katakan Bahasa Sekarang Kemudian Mereka Yang S3 Tadi Waduh Apa Sama-sama S2 Misalnya Gitu Ya Wah Saya Merasa Disaing Ya Dia Orang Tidak Punya Bisa S2 Saya Orang Saya Hanya S1 Kan Mereka Ada Rasa Begitu Ini Misalnya Begitu Maka Saya Bicara S1 S2 Kaitannya Mereka Masuk Islam Awal Awal Pertama Dan Mereka Masuk Islam Belakangan Walaupun Belakangan Ini Tidak Harus Begitu Ya Mereka Merasa Begitu Biswil Bisa Kirin Ini Orang Apa Namanya Allah Lebih mengetahui Terhadap Orang-orang Yang Bersyukur Kepada Allah Dalam Hal ini Kemudian Mereka Memasuk Islam Artinya Sama-sama Baik Sama-sama Baik Memang Kebaikan Ini Mana Yang Lebih Dulu Orang Menjalani Kemudian Orang Kemudian Juga Ikut Menjalani Kan Apa Istilahnya Ya Mungkin Levelnya Agak Berbeda Gitu Agak Berbeda Gitu Ya Misalnya Gitu Nah Allah Lebih Mengetahui Tidak Orang-orang Yang Bersyukur Kepada Allah Baik Mereka Yang Kaya Maupun Mereka Yang Miskin Baik Mereka Masuk Islam Di Awal Maupun Mereka Masuk Islam Di Kemudian Gitu Asal Mereka Sama-sama Mereka Lakukan Ini Karena Mengharapkan Ridha Allah Dengan Masuk Islam Tadi Itu Masalah Mana yang Lebih Dulu Oh Apa namanya Masalah Kaya Atau Miskin Sudah Itu Jangan Dijadikan Masalah Jangan Dijadikan Penghalang Untuk Melakukan Kebaikan Ini Atau Untuk Menjalani Dini Islam Itu Tadi Begitu Ya Ini Walaupun Memang Secara Teori Bahasa Sekarang Senior Itu Pengalaman Berpengalaman Dibandingkan Dengan Junior Kan Gitu Ya Gitu Ya Senior Sudah 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 Kata-kata Sudah Tua Itu Ya Itu Memang Begitu Ini Ini Gampangannya Jarang Orang Junior Masih Anak Muda Kata-kata Gitu Ya Anak Muda Kerja Kemudian Dia Jadi Kaya Kok Bisa Mengalahkan Kekayaannya Juragan Juragan Yang Lebih Dulu Yang Lebih Senior Dari Dia Jarang Mungkin Saja Ada Tapi Jarang Gitu Ya Maksud Saya Ini Tadi Dini Islam Ini Prinsipnya Dini Islam Ini Tidak Membedakan Siapa Kaya Siapa Miskin Siapa Yang Masuk Islam Lebih Dulu Siapa Yang Masuk Islam Belak Tidak Membedakan Asal Semuanya Melakukan Itu Sama Sama Untuk Mencari Lidah Allah Ini Ya Begitu Ya Mungkin Saja Senior Lebih Baik Lebih Bahasa Saya Lebih Iman Takwa Dibandingkan Dengan Junior Iya Dan Itu Bisa Dimengerti Bahasa Kita Ya Kunung Ajini 20 Tahun Wah Akhlak Bagus Amal Bagus Dan Seterusnya 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 Kadang-kadang Sosok Ngapusi Kadang-kadang Sosok Berbohong Misalnya Begitu Ya Salatnya Oke Telatih Ditimbang Orang Telatih Misalnya Gitu Misalnya Agak Bisa Dimengerti Kan Mudungnya Lagi Bingi Lagi Baya Gitu Agak Bisa Dimengerti Tetapi Allah Tidak Membedakan Yang Seperti Itu Maka Mungkin Saja Ada Junior Tapi Dia Kata Kala Bisa Menyamai Derajat Senior Begitu Juga Sebaliknya Ada Yang Senior Tapi Derajatnya Sama Dengan Junior Ngajini 70 Tahun Kelakuan Pordokaro Hasilnya Lagi Setahun Lagi Mungkin Setahun Kira Kira Begitu Nah Sekali Lagi Senioritas Dan Junioritas Itu Walaupun Secara Doher Mungkin Saja Berbeda Tapi Islam Tidak Membedakan Itu Saya Penang Baca Buku Tentang Untuk Afal Quran Hanya Anak Kecil Umur 15 Tahun 15 Tahun 13 Tahun Lulus SD WSMB Sudah Hafal Quran Yang Ini SMA Hafal Quran Ini Semester Empat Sudah Hafal Quran Dalam Buku Ini Ditunjukkan Orang Ini 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 Ada Orang Umur 69 Hafal Quran Dan Seterusnya Ada Seterusnya Itu Untuk Menghibur Orang Untuk Bisa Hafal Quran Artinya Orang Mau Hafal Quran Tidak Tidak Tua Tidak 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 Besar Asal Insya Allah Bisa Gampangnya Begitu Ya Sudah Barang Tentu Sudah Barang Tentu Secara Manusiawi Wih Simbah Simbah Umur Fitung Pro Teluh Hafal Quran Wah Hebat Ini Anak Muda Umur Selaw Hafal Quran Wah Ya Tetap Hebat Tapi Ini Umur Fitung Pro Hafal Quran Wah Ini Hebat Ya Mungkin Bahasa Kita Ini Ngaji Setahun Rung Tahun Wah Malanya Wah Bagus Berubah Total Jadi Jadi Positif Akhlak Jadi Baik Mungkin Saja Begitu Mereka Yang Sudah Naji 20 Tahun Juga Jadi Baik Agak Bisa Dimengerti Angajin Nih Supaya Kan Gitu Kan Paham Sudah Lama Makanya Bagus Agak Bisa Dimengerti Gitu Ya Sekali Lagi Dalam Soal Itu Allah Tidak Membedakan Begitu Ya Maka Ada Sahabat Sahabat Senior Sahabat Sahabat Junior Kan Terpada Gitu Ya Ini Mereka Yang masuk Islam Umur 50 Masuk Islam Umur Dan Setelahnya Ada yang masuk Islam Umur 7 tahun Dan Sudah Tidak Tidak Membedakan Ini Bagaimana Kita Bisa Lebih Meningkatkan Ini Kualitas Agama Kita Jangan Begitu Terpengaruh Dengan Saya Miskin Oh Saya 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 Jangan Begitu Terpengaruh Dengan Itu Walaupun Memang Ada Pengaruhnya Tetap Ada Pengaruhnya Tapi Islam Mengajarkan Seperti Itu Jangan Kecil Hati Wala Kumpul Kalau Ape Ape Ulama Ulama Jangan Kecil Hati Kita Ini Begitu Juga Para Kiai Kumpul Dengan Murid Murid Jangan Merasa Begitu Faktanya Lebih Faktanya Lebih Ini Kiai Ulama Tapi Jangan Merasa Tinggi Jangan Sombong Gara 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 Begitu Jangan Nah Kemudian Waidah Zakat Latina Yumin Nabi Ayatina Wa Salamun Alaikum Kata Barak Alhamdulillah Nafsi Ar-Rahman Salamun Alaikum Maka Apabila Datang Kepadamu Wahai Muhammad Orang Yang Beriman Kepada Ayat Ayat Kami Asalnya Walaupun Dia Orang Miskin Dari Kaum Dua Asal Mereka Beriman Kepada Ayat Ayat Kami Maksudnya Beriman Kepada Allah Gitu Nah Pak Salamun Alaikum Ucapkan Hormatilah Dengan Ucapan Salam Alaikum Gitu Ya Ini Jangan Terpengaruh Karena Miskin Wah Tamu Saya Miskin Jangan Jangan Terpengaruh Karena Itu Sepanjang Dia Baik Asalnya Tadi Mau Menerima Dino Islam Kemudian Dia Mau Mengusahakan Bagaimana Supaya Beridah Jadi Baik Dengan Dia Menjadi Orang Islam Tadi Entah Kaya Entah Miskin Gitu Ya Sudah Ini Ya Jangan Dibedakan Ya Kata Baru Allah Menetapkan Pada Diri Allah Apa Ar-Rahmah Belas Kasih Artinya Allah Memberikan Belas Kasih Dalam Bentuk Memberikan Hidayah Sekali Lagi Sejak Awal Gitu Ya Dari Sirik Dari Kekufuran Kemudian Masuk Islam Maka Kadang-kadang Mereka Yang Masuk Islam Dari Galangan Orang Miskin Tapi Kadang-kadang Juga Yang Masuk Islam Dari Orang Kaya Sudah Itu Karena Belas Kasih Allah Belas Kasih Allah Diwujudkan Dengan Allah Asalnya Memberikan Hidayah Kepada Manusia Gitu Ya Itu Terserah Kepada Allah Allah Belas Kasih Bentuk Belas Kasih Allah Adalah Begitu Memberikan Hidayah Dimaukan Mereka Kepada Dinul Islam Awal-awalnya Begitu Gitu Ya Nah Maka Belas Kasih Allah Itu Tadi Allah Kadang-kadang Berikan Kepada Orang Miskin Kadang-kadang Juga Diberikan Kepada Orang Orang Kaya Bahasa Kita Kadang-kadang Diberikan Kepada Sarjana Gitu Ya Islam Bagus Islam Wah Faham Gini Kadang-kadang Diberikan Kepada Petani Gitu Ya Katakanlah Orang Yang Rendah Gitu Gitu Itu Belas Kasih Allah Tidak Ini Ya Masalah Masalah Dunia Ini Ini Jangan Terlalu Menjadi Penghambat Untuk Kita Jadi Baik Islam Kita Jadi Baik Jangan Terlalu Menghambat Begitu Ya Berikutnya Barang Siapa Yang Apa Namanya Berbuat Buruk Asalnya Mereka Orang Yang Tadinya Berhadap Kesirikan Ini Mereka Berhadap Kesirikan Itu Bijahalatin Karena Kebodohan Mereka Apa Itu Jadilah Dia Jakarta Jakarta Sekarang Ini Gaji Pegawai Buruh Di Jakarta Rata-rata 4 juta Ada Levelnya Kalau Solo 1,6 Itu Ya Begitulah Itu Ya Jakarta Ini Nyebut Gaya Sasi Petang Yuto Itu Ini Onogiri Nyebut Gaya Sasi Itu Pitang Atas Sayanggu Ya Mereka Kemudian Sadar Gitu Ya Itu Apalagi Di luar negeri Saudara Kerja Di Kuwait Itu Ya Itu Gajinya Bisa 100 Setiap Bulan Itu Walaupun Memang Apa Apa Tarak Hidup Tinggi Itu Ya Itu Begitu Gitu Ya Maka Mereka Tenaga Kerja Asing Itu Mereka Mau kerja Di luar Karena Tergiur Itu Yang Indonesia Paling Menyambut Itu Yuto Sasi Wah Rasa Hado-hado Yang Jepang Itu Yuto Sasi Tergiri Karena Itunya Walaupun Tetap Tingkat Penghidupan Tinggi Tapi Begitulah Kembali Kepada Ini Lingkungannya Musrik Semua Penyembah Berhala Semua Tetap Ada Saja Orang Orang Yang Hanya Hanya Orang 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 Seperti Ini Dia Melakukan Sesuatu Tapi Dengan Kebodohan Mungkin Karena Miliunya Mungkin Hanya Seperti Itu Dia Tidak Begitu Tahu Akibatnya Tapi Ada Orang Orang Yang Mereka Berpikir Masa Ibadah Masa Gini Di depan Berhalang Masa Begitu Ada Berpikir Begitu Kemudian Dia Berusaha Agama Yang Benar Janib Ya Itulah Maka Waduh Turun Islam Mereka Lebih mudah Untuk Masuk Islam Satu Yang Kedua Menamil Mingkumsuan Bisa Orang Melakukan Keburukan Dengan Kebodohan Artinya Mereka Melakukan Sesuatu Tapi Tidak Mengerti Akibatnya Nanti Bagaimana Gitu Tidak Ngerti Itu Itu Namanya Bodohan Gitu Ya Ini Mungkin Bahasa Kita Muslimin Kita Salat Kita Ngaji Katakanlah Gitu Tapi Kelakuannya Seperti Itu Ngabusi Yang Ngalor Ngidun Misalnya Artinya Dia Ngabusi Itu Apa Akibatnya Tidak Tau Mereka Akibatnya Gampang Yang Panteng Aku Sake Kepeng Nurib Sake Gitu Mungkin Seagak Cerita Ada Rental Rental Mobil Gitu Sudah Orang Rental Mobil Aku Nyewa Seminggu Piro Sedih Terus Rental Tak Bayar Disiwa Seminggu Untuk Tidak Gede 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 Seng Nomor Gede Juga Terima Ngerti Ini Rental Jadi Barang Ditomor Tidak Di Avanza Tuguslawi Yutam Awon Tuguslawi Misalnya Tuguslawi Yutam Kok melakukan Begitu Apa Tidak Ngerti Akibatnya Nanti Ngerti Gitu Gitu Korupsi Korupsi Dua Tahun Hukum Sudah Mereka Dengerti Akibatnya Akibatnya Nanti Di Akibat Nanti Hasil Korupsi Itu Mereka Bodoh Nanti Akibat Bagaimana Bodoh Mereka Soal Itu Walaupun Mereka Ngerti Tapi Mereka Tetap Melakukan Begitu Itu Namanya Bodoh Ngerti Rasina Kumar Ramunggah Tahu Itu Tetap Rasina Ramunggah Tengah Gitu Ya Begitu Itu Maksud Dari Men Ambil Menggun Soami Zah Latih Nah Tetapi Kalau Dia Melakukan Keburukan Tadi Kemudian Dia Bertobat Memperbaiki Diri Maka Ketahilah Fa'innahu Wafurrahim Allah Maha Pengampun Walaupun Dulu Berlepotan Kehitaman Kesirikan Kekupuran Menyebab Dan seterusnya Kemudian Dia Bertobat Kemudian Dia Memperbaiki Diri Oh Sudah Dia Apalagi Kalau Dia Kemudian Dia Masuk Islam Gitu Ya Sudah Keburukannya Hitamnya Dulu Hilang Allah Mengampun Allah Mengampunkan Dosa-dosa Mereka Itu Karena Allah Itu Rahim Gitu Ya Belas Kasih Kasih Sayang Kepada Manusia Begitu Ya Nah Itu Artinya Bahwa Marilah Kita Sudahlah Kita Ini Sudah Islam Sudah Sejak Lama Yang Perlu Islam Lek Loh Kemudian Kita Ngaji Sudah Lama Kalau Perlu Aku Ngaji Misalnya Begitu Misalnya Nandanya Kita Bisa Mengukur Diri Kita Gitu Ya Ini Saya Ngaji Sudah Lama Kok Ya Aku Cik Gitu Ya Misalnya Begitu Ya Ini Aku Banyu Sukih Misalnya 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 Gitu Atau Yang Lainya Lagi Hendaknya Kita Menyadari Gitu Ya Ini Kita Menyadari Kemudian Kita Jalani Kebaikan Ini Sebab Kita Bicara Kita Adinya Muslimin Gitu Ya Gitu Kalau Kita Menjalani Kebaikan Entah Itu Menolong Orang Lain Entah Itu Membantu Entah Itu Berinfak Entah Itu Dan Yang Lainya Lagi Gitu Salah Satu Fungsi Dari Kebaikan Yang Kita Lakukan Mengugurkan Dosa Sholat Jangan Sholat Baru Berangkat Dari rumah Kemajit Langkah Itu Dihitung Ya Begitu Ya Ini Menaikan Satu Derajat Mengugurkan Satu Dosa Setiap Langkah Ya Begitu Ya Ini Ya Tidaknya Disadari Kita Gampang Hanya Aku Mengangkat Masjid Kok Jaluk Aku Rono Yora Menang Menang Wai Masjid Wai Angkat Masjid Sudah Itu Walaupun Kita Begitu Allah Sudah Mengugurkan Dosa Dosa Kita Dengan Langkah Kita Berangkat Ke Masjid Tadi Bahkan Sampai Kepada Pulang Dihitung Langkah Itu Salah Satu Fungsinya Mengugurkan Dosa Kan Gitu Ini Akan Berbuah Salah Satu Buahnya Mengugurkan Dosa Ya Sudah Kalau Kita Tahu Begitu Kita Semangat Menjalani Itu Gampang Ada Yang Melaku Rapa Apa 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 Walaupun Sekarang Bukan Bicara Langkah Langkah Itu Kan Dulu Kan Lagi Orang Melangkah Numpak Mobil Orang Langkah Masjid Terus Malaika Rasa Tidak Lui Ngerti Berarti Langkah Memang Luruduk Ganjir Luruduk Serasa Rembukan Malaika Lebih Tahu Luruduk Ataupun Sekarang Ura Jamannya Ura Zaman Malaika Lebih Tahu Untuk Memberikan Menggugurkan Dosa Dosa Itu Tadi Itu Ya Ini Bukan Hanya Dalam Sholat Sajabik Itu Juga Semua Kelakuan Kita Baik Ubudiah Maupun Muamalah Hendaknya Kita Sadari Dengan Kita Melakukan Kebaikan Tentu Buah Ada Salah Tentu Buah Menggugurkan Dosa Dosa Kita Kalau Kita Tahu Begitu Mana Mungkin Kita Tidak Semangat Derajat Kita Dinaikkan Oleh Allah Derajat Keimanannya Dosa Dikurangi Kalau Tahu Begitu Semangat Itu Istilahnya Jauh Tidak Menjadi Hambatan Itu Kita Lihat Orang Dunia Dunia Sajalah Orang Saya Sampai Orang Desa Tadi Wah Ini Marat Kapan Nggak Bisa Juga Wah Lihat Jakarta Jakarta Diri Sepuluh 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 Dan Sepuluh Semangat Semangat Misalnya Barang Sepuluh Lihat Jakarta kemudian dia pasti lihat, jadi tukang parkir misalnya orang kok tukang parkir, di jalan itu mungkin awalnya begitu, di jangkatnya satu kumah, padahal tadinya banyak begitu bisa saja, jadi dunia itu orang mau agamannya mau maju kan bisa saja tapi dia sadar untuk keluar dari lingkungan itu itu dunia, seperti ini kita bicara di nulislam, bicara akhir bapakku islam, ibuku islam, aku sholat, terang, laji, fatiqah, keliru-keliru misalnya ekstrimnya, kalau dia sadar begitu kan kemudian wah aku agar ngaji, kalau guru, sekolah SD, guru, guru ngaji misalnya gitu ya, ada beberapa orang, ada pegawai bengkel, ada begini ke tempat saya ngaji, penggaji ayo, minta orang, yuk, dikit demi sedikit, dia ngaji itu muncul dari kesadaran kan, gitu ya, dari kesadaran tadi, walaupun bukan dari dia itu, Allah memberikan kesadaran kepada dia kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak jaga kalau kita tidak jaga, kita tidak jaga sudah lama-lama akan kendor mesti akan kendor mesti akan kendor salat, gitu ya tapi kalau kita tidak menjaga, tidak merawat lama-lama kendor wala, anu lagi anu lagi kamat, yuk lagi amin, pisang, kusik, dilongkas lah ini, lama-lama jadi kendor, kalau begitu begitu juga ibadah yang lain, atau begitu juga akhirnya, kemudian, nah, lama-kelamaan sholat, ya sholat ini, saksi yang penting, gulai duit masa covid, gulai duit tanggal ini sholat, jauh suwe, suwe jangan cepat, jangan matuh, jangan gulai gindang, dudulan, gini, gini akhirnya jadi begitu, jalan pikirannya lama-kelamaan sholat, kok di jama' woi, woi, woi nyambut kayu lama-kelamaan, sholat malah jadi diambatan, ya kenapa pikirannya berkembaran dunia jadilah, ya, begitu ya, ini sebagai gambaran jajah, maka marilah masing-masing kita, saya, bapak, ibu, saudara sekalian, maka, mari kita menjaga nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, berubah hidayah, entah itu lihat kebetulan kita lewat orang tua kita orang tua, orang tua, orang tua kita baik-baik Islam, mereka abadanya baik, gitu ya kemudian kita jadi baik, atau mungkin tidak lewat orang tua, mungkin lewat gurunya atau lewat orang lain, kita jaga yang penting kita rawat, bagaimana supaya agama kita ini semakin lama derajatnya semakin meningkat ya, toh nanti akhirnya yang akan mengunduh buahnya juga kita, kita sendiri juga gitu ya, akhirnya yang mengunduh juga kita, yang menikmati akhirnya juga kita maka marilah walaupun mungkin kadang-kadang dengan terkoso, dengan berat, wah udang-udang ini, wah adem hawa ini wah ini, eh, sudah ya, ini kita atasi, jangan itu menjadi penghalang utama cari jalan, bagaimana supaya saya bisa ngaji, supaya bisa menunggilan seterusnya dan seterusnya, mohon kepada Allah, supaya dibukakan hati kita, diberikan kepahaman kemudian kita bisa menjalani dengan semakin lama semakin baik maka itu progresif terus itu ya, meningkat, meningkat terus, jangan kita menerima apa adanya ini saja, kalau begitu, nanti cenderung turun itu, cenderung turun murid kalau nilai 6, wah ya salam, sampai, ini bujimu, bijimu 6, sampai dia merasa akhirnya kendur 5,7 lumayan 5,7 cenderung kan gitu kan tapi kalau, wah bisa 6 ya ya Alhamdulillah tapi masuk 6 terus kan begitu kan, meningkat begitu, secara umum saja seperti itu ya baik, perkara-sendinya Bisa sampaikan Bangbangullah memberikan keafaman memberikan borongan semangat kepada kita di dalam kita meningkatkan kualitas agama kita dengan sebaik-baiknya wa'akulukwali al-azar wa'al Ambillahirrahmanirrahim selamat menikmati